Dalam kondisi sedang hamil Kalina Oktarani masih tetap menemani sang suami yaitu Vicky Prasetyo untuk menghadiri persidangan. Sementara Galih Ginanjar mengaku sangat merindukan sang buah hati yang sudah lama ditinggalkannya. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Sudah dua bulan. Seperti yang tadi kalau melihat dari sini banyak menghidam-nghidamnya. Yang hidam siapa? Gidam apa nih? Nggak tahu, jadi aneh-nghidam, jadi makan satu itu udah jadi jauh. Jadi begini sih. Yang hidam pengen makan pempe, apa gitu. Jadi bukannya Mbak Kalina yang hidam? Apa? Mbak Diki itu. Jadi lebih gimana itu Mbak Kalina? Nggak apa? Cukup kerepotan dengan Vicky yang lebih? Nggak juga sih, biasa aja sih. Karena akhirnya dia kerepotkan nyari sendiri. Tapi aku nyari pempe, kayak pempe yang mau dikali-kali. Tapi buat kondisi Kamilnya sendiri gimana? Kondisi baik-baik aja. Cuma sekarang ini dia kira-kira-kira perempuan lagi gini. Kalau Ketikgu bilang perempuan-perempuan hamil, bilang karena ini kebolaan bayi. Cuma lah tahu sih. Jadi kita kasih dapat lagi. Sudah berapa hari itu mungkin? Sudah. Sudah. Sudah berapa hari itu mungkin? Sudah. 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 Prediksinya jenis kelamin bayinya apa? Sudah. Sudah. Ugh siapa iya mungkin? Siapa aja harus dikasih bisangtu? Kalau ada banyak duduk terbentuknya, explore lu yang memilih yuk. Tapi penyumbang an terus berbaik ya? Pak Alina tetap mencantikan suami di tengah persidangan, apalagi bentar lagi Masih digamping terus, ya masih putusan, masih berpikiran Pasti aku tuh tau, mudah-mudahan nanti memberikan keputusan yang terbaik Artinya yakin bahwa suami akan berhubungan segitu optimis Kalau dari saya pribadi, saya yakin sebenarnya Terus berdoakan soalnya Mungkin udah ada bayangan kalau punya anak, cowok, siapa namanya, cewek, siapa namanya Gue habis diitar aja itu kalau dari kawan Ini minta maaf banget sama Vaz Terus, karena kesalahan didi yang kemarin Terus, aku juga minta maaf kepada virus Soni, keluarga besar virus Dan seluruh Netizen Ataupun Orang yang sempat marah sama terhadap Kata-kata aku kemarin Terhadap kewakuan Aku kemarin, aku minta maaf Yang sebesar-besarnya Virus dan keluarga besarnya Bersara Soni Yang telah melawat Vaz Telah menyidik Vaz Sehingga Vaz Seperti Anak yang sekarang Jadi bangga Vaz jadi anak yang Sempurna Ganteng Soleh Ramah Dan didi juga minta maaf Jadi belum menjadi seorang ayah yang Yang sebenarnya Berkat maaf Jadi Tramun banget sama Vaz Sampai saat ini Dengan Cara didi sendiri Baik dari doa Ataupun perbuatan Baik buat didi Ya tujuannya pengen Ketemu sama Vaz Dedi tetap berharap ingat ketemu dengan pas tapi didi menyerahkan semua-semua mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kalau jadi udah bisa dipertemukan sepatnya tapi didi sekarang lagi fokus untuk memperbaiki diri didi supaya didi menjadi lebih baik lagi dan menjadi ayah yang baik yang sebenarnya didi tapi didi juga malu karena kelakuan didi yang didi harapin cuma satu pas mau mau maafin pemakanya didi teman apa aja sih ya semoga saja masalah dari Gali Ginanjar maupun Fiki Prasetyo bisa segera selesai ya tidak ada buntut berkepanjangan di kemudian hari nah selain itu tentunya nih pemirsa jangan lupa juga untuk anda jangan nambah masalah baru jaga terus protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan cepetan vaksin hey jangan diem-diem baik ya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali seperti semula amin oke itu dia e-selebriti kali ini jangan lupa nonton terus e-selebriti cuma di El Sinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 saya Dara Sekitandur pamit sampai jumpa lagi bye-bye selamat menikmati